Shalom, selamat sore, saya mau ucapkan happy birthday buat seluruh jemaat CLC yang dicintai oleh Tuhan. Sore hari ini kita bersama-sama merayakan anniversary gereja yang kelima. Gak terasa, udah lima tahun kita berjalan bersama Tuhan dan kita diberkati Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang the years of excellence. Tahun-tahun yang ekselen, tahun-tahun yang diberkati Tuhan, tahun-tahun yang istimewa. Sudah dunia ini mengenal ada beberapa fenomena orang yang ekselen. Berdasarkan dari apa yang mereka alami atau apa yang mereka sudah lakukan. Yang pertama adalah orang yang mengukir prestasi. Contohnya seperti seorang pemain bulu tangkis yang terkenal dari Indonesia, sudah pasti tahu. Rudy Hartono, dia pemegang rekor dunia. Delapan tahun juara All England. Kemudian ada yang bernama Albert Einstein, sudah pasti tahu. Dia seorang tokoh yang menceritakan, yang memberikan teori relatifitas cikal bakal ilmu nuklir. Kemudian ada Sir Isaac Newton yang menceritakan tentang teori gaya tarik antara satu benda dengan benda yang lain. Dan akhirnya menceritakan, memberikan teori tentang gravitasi bumi yang sampai hari ini kita semua mengalaminya. Dan bisa membuktikan bahwa segala teori mereka benar adanya. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memegang rekod. Orang-orang yang berprestasi, yang mengukir prestasi, yang menjadi acuan prestasi dari orang lain. Setiap orang yang bermain badminton kepingin kalau bisa melebihi prestasinya Rudy Hartono. Kira-kira begitu saudara. Demikian juga orang-orang seperti Isaac Newton dan seperti Albert Einstein. Ilmu teori yang mereka kembangkan, mereka berikan, dikembangkan, digunakan oleh orang-orang lain untuk lebih ditingkatkan lagi. Orang-orang yang mengukir prestasi. Yang kedua, dunia mengenal adalah orang-orang yang pernah berprestasi. Contohnya, orang-orang yang pernah juara kelas. Siapa di sini yang pernah juara kelas? Saudara adalah orang-orang yang pernah mengukir prestasi. Saudara pernah punya prestasi. Saudara pernah berhasil mencapai sebuah prestasi. Orang-orang yang pernah jadi top sales executive misalnya. Saudara bisa menjadi orang-orang yang top, pernah top. Orang yang pernah berprestasi. Orang-orang yang membuktikan, yang pernah membuktikan dirinya bisa berprestasi. Ini adalah orang-orang yang ekselen. Yang ketiga adalah orang yang berprestasi secara biasa-biasa. Sekolah, naik kelas, tapi nilainya pas-pasar. Kalau masuk uni, bisa lulus uni, tapi enggak kumlau, kira-kira begitu. Pokoknya lulus, pokoknya berhasil. Kerja, ya biasa-biasa. Enggak sampai mencapai top executive. Enggak sampai mencapai level yang paling tinggi. Gaji, biasa-biasa. Pokoknya cukup, enggak kekurangan. Ini adalah orang-orang yang punya prestasi biasa. Yang biasa disebut sebagai orang rata-rata, average. Yang keempat adalah orang yang tidak berprestasi. Orang yang tidak berprestasi ini adalah orang-orang yang kurang beruntung, saudara. Enggak punya kesempatan sekolah. Anda kata sekolah pun enggak naik kelas, gitu, saudara. Berhasil masuk uni, drop out. Cari kerja, dapat kerja, baru kerja sebulan, dua bulan, tiga bulan, dipecat, kira-kira begitu, saudara. Usaha sendiri bangkrut, gitu. Ini orang-orang yang betul-betul tidak beruntung. Kadang ada orang berkata ini orang-orang yang agak sial, gitu, saudara, ya. Agak sial. Nah, sekarang kalau kita lihat, dari pengamatan kita, kira-kira kebanyakan orang itu ada di golongan mana? Golongan pertama, yang mengukir prestasi. Atau yang golongan kedua, orang-orang yang berprestasi. Pernah berprestasi. Golongan ketiga adalah orang yang biasa-biasa, rata-rata. Atau yang keempat, golongan yang tidak berprestasi. Menurut saudara, kira-kira kebanyakan orang masuk di golongan mana? Yang ketiga, ya. Biasa-biasa, gitu, saudara, ya. Nah, pertanyaan sore hari ini, kalau saudara jujur berkata, saat ini saudara masuk golongan yang mana? Tidak usah dijawab, dijawab dalam hati saja, ya. Tidak usah dijawab dalam hati, kira-kira saat ini saya termasuk golongan yang mana? Nah, hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat, kalau tadi adalah fenomena orang-orang yang ekselen, orang-orang yang pernah berprestasi di dalam dunia ini. Tapi sesungguhnya, apakah tuntutan dunia itu? Apakah dunia menuntut orang harus jadi seperti yang nomor satu? Coba kita lihat, saudara. Apa tuntutan dunia ini? Kalau saudara nilai 6 baru lulus, ya kan? Kira-kira kalau saudara nilainya 5 bisa lulus enggak? Enggak. Ada satu standar yang ditetapkan oleh dunia ini. Nilai 6 baru lulus. Juara kelas. Cuma satu orang, saudara. Dari sekian banyak teman saudara di kelas, ternyata yang bisa jadi juara kelas cuma satu. Yaitu yang terbaik. Yang the best. Juara olahraga. Orang pasti pilih yang paling cepat, paling pinter, paling kuat, dan sebagainya. Yang the best. Saudara tuntutan dunia ini, saudara suka enggak suka, sadar atau enggak sadar, tuntutan dunia ini adalah the best. Untuk kita menjadi orang-orang yang the best. Yang terbaik. Dan standar dunia ini makin lama makin tinggi, betul enggak? Mau jadi PR Australia saja, sekarang IELTS-nya harus minimal 7. Dulu masih zaman saya requirement-nya cuma 5, lalu naik 6, sekarang 7. Saya dengar-dengar untuk student harus 8. Saudara, standarnya dunia ini bukan tambah lama tambah turun, tetapi tambah lama tambah naik. Dituntut satu standar yang tambah naik, tambah tinggi. Nah pertanyaan saudara, yang saya berikan kepada saudara sore hari ini. Kalau saudara melihat, melihat semangat saudara, kalau saudara melihat attitude saudara, kalau saudara melihat kinerja saudara pada hari ini, kalau saudara melihat situasi diri saudara pada hari ini, kira-kira, kira-kira ini ya, feeling, kira-kira dari 5 sampai 10 tahun ke depan, kira-kira saudara masih bisa survive enggak? Coba pikirkan. Kalau mental saudara seperti hari ini, belajar males, rajin setengah-setengah, gitu ya. Disiplin enggak. Kira-kira kita ini bisa bertahan enggak saudara, untuk requirement, untuk tuntutan dunia, 5 sampai 10 tahun ke depan. Yang standar dunia makin lama makin tinggi kan? Bukan makin rendah kan? Dengan pola hidup saudara seperti hari ini, yang tiap hari habis waktu dengan mainan komputer game, chatting di Facebook, ngabisin jam-jaman kena Facebook, gitu ya. Kira-kira bisa enggak 5, 10 tahun ke depan saudara survive? Pertanyaannya saudara mesti pikir baik-baik hari ini. Target saya hari ini kita bukan cuma bicara soal apa yang kita ketahui, tetapi apa yang akan kita persiapkan, apa yang akan kita lakukan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Apa rahasianya sekarang? Supaya saudara bisa survive, at least survive, dan juga bisa meningkatkan level prestasi saudara. Apa rahasianya? Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Thessalonica, fasal yang kelima, ayat 23 dan 24. Semoga sore hari ini kita semua bisa melihat betapa dasyatnya Tuhan kita. Amen. 1 Thessalonica 5, ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata demikian, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan demikian, May the God who gives peace make you holy in every way. May he keep your whole being, spirit, soul, and body, blameless when our Lord Jesus Christ comes. The one who calls you is faithful, and he will do this. Saudara dari dua ayat ini, nampaknya sederhana. Tapi kalau kita lihat disini, nampak bahwa rencana Allah itu perfect. Rencana Allah itu excellent. Roh tubuh jiwa kita, mesti sempurna dan tak bercacat. Amen. Statement ini jelas, target requirementnya Tuhan, kalau kita ketemu Yesus, entah Tuhan Yesus yang jemput kita, atau kita yang menghadap Yesus, kira-kira begitu, kita yang menghadap Tuhan, itu perfect, excellent, sempurna, roh jiwa dan tubuh kita. The wholeness of our lives. Keseluruhan, the whole being, is perfect, sempurna. Jadi dengan firman Tuhan ini, enggak ada orang yang berkata, wah, gue enggak tahu kalau targetnya Tuhan seperti itu. Enggak ada alasan manusia berkata, wah, sorry Tuhan, saya enggak ngerti kalau targetnya Tuhan seperti itu. Nangkep, saudara? Karena firman Tuhan jelas mengatakan, supaya kita ini, roh tubuh jiwa ini sempurna, ketika Yesus datang yang kedua kali. Ketika kita ketemu Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa berdali, saya tidak tahu. Yang kedua, nampak bahwa Tuhan sendiri, yang menguduskan kita, dikatakan, He makes us holy, He makes us holy, Tuhan yang menguduskan kita. Artinya, hidup kita tidak kudus, belum kudus, karena itu perlu dikuduskan, to be sanctified, or to be justified, perlu dikuduskan, perlu dibenarkan, karena hidup kita memang enggak kudus, belum kudus. Jadi kalau Tuhan yang menguduskan kita, Tuhan yang justified kita, maka tidak ada manusia yang bisa berkata, wah, saya enggak bisa. Karena bukan kita kok, Tuhan yang menguduskan kita, Tuhan yang bikin kita perfect, yang membenarkan kita. Tidak ada alasan atau excuses, saya tidak bisa. Sudah perhatikan, banyak ya, manusia kan seringkali ngomongnya, saya enggak tahu, saya enggak bisa, ya kan? Soalnya hari ini, saya hadapkan, saya hadapkan kepada kebenaran firman Tuhan, tidak ada manusia yang bisa excuse, saya tidak bisa. Yang ketiga, kalau kita lihat, nampak bahwa Tuhan sendiri, dikatakan di situ, Tuhan sendiri yang menjaga, memelihara, menjamin, memastikan hidup kita sempurna, tak bercacat. Luar biasa enggak Tuhan? Itu tandanya memang kita perlu jaminan, kita perlu warranty dari Tuhan. God keeps us whole being blimeless. Hebat enggak sudah? Tuhan kita dasyat. The one dikatakan, the one who call you is faithful. Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang memanggil kita, adalah setia. Dan dia berkata, He will do this. Tegas sekali, ayat 24 berkata, He will do this. Not you, not me. Not us. He will do this. Artinya, sanctification kita, kesempurnaan kita, perfectness kita, Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang bikin kita sempurna. Jadi tidak ada orang yang bisa berkata, wah, saya enggak mungkin excellent. Saya enggak mungkin sempurna. Sering saudara dengar orang berkata begitu? Banyak orang Kristen frustrasi, karena enggak merasa, enggak bisa sempurna, enggak bisa excellent. Sore hari ini, enggak ada orang yang bisa berkata, saya tidak tahu. Enggak ada yang bisa berkata, saya tidak bisa. Enggak ada yang bisa berkata, saya tidak mungkin bisa excellent. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan membuat kita excellent. Membuat kita sempurna, membuat kita perfect. Inilah prinsip anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Allah. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan dia. Kita sempurna, bukan karena kita memang betul-betul bisa sempurna, tetapi Allah yang menyempurnakan kita. Allah yang makes us perfect. Inilah prinsip anugerah di dalam Yesus yang tidak ada di dalam agama lain, apapun juga di atas dunia ini. Tidak akan pernah ada agama di manapun juga di muka bumi ini yang bisa menjelaskan tentang kesempurnaan selain Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau kita hari ini percaya kepada Tuhan. Semua dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga target requirement-nya Tuhan, excellent result itu bisa tercapai. Kalau Tuhan tunggu kita yang kerjakan, tidak bakal tercapai, saudara. Sampai mati pun kita tidak perfect, betul? Sampai kapanpun juga kita tidak pernah sempurna. Tetapi puji Tuhan, karena anugerahnya, karena anugerahnya di dalam Yesus Kristus, maka kita yang tidak sempurna, disempurnakan. Kita yang tidak baik, dibenarkan. Kita yang berdosa, dikuduskan. dibuat the whole being, our mind, body, spirit, perfect, sempurna. Karena Tuhan yang kerjakan. Nampak bahwa kesempurnaan, atau excellent result itu, bukan prestasi sesaat. Bukan satu achievement. Bukan satu progres prestasi yang dicapai parsial. Parsial achievement. Bukan. Tetapi kesempurnaan itu adalah sebuah proses. Proses kesempurnaan di dalam Tuhan. Proses penyempurnaan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah kesempurnaan. Jadi bersyukur saudara, kita orang Kristen, tidak usah takut tidak sempurna. Karena Tuhan bakal menyempurnakan kita. Amen. Asal, kita ada di dalam proses penyempurnaan Tuhan. Amen. Kalau hari ini, ada suami, istri, anak, orang tua, saudara seiman yang gak beres. Ingat, mereka sedang diproses oleh Tuhan. Kalau ada istri yang berkata, wah suami gue kok begini ya. Memble begini ya. Mimpin gak bisa, gaji kurang, males, gak disiplin lagi. Kira-kira begitu, saudara. Mulai hari ini, saudara jangan berkata, wah ini hopeless. Ingat, dia sedang diproses Tuhan. Ini bukan sebuah excuses, bukan. nanti suruh tahu kenapa sebabnya. Kalau ada suami-suami yang kecewa sama istri. Masak gak bisa, dandan gak bisa, kerja gak bisa, bisanya terima duit, gawat. Itu suruh ya. Jangan kecewa. Dia sedang diproses Tuhan. Amen. Kalau ada orang tua yang kecewa sama anak, kecil dibesarkan, besar-besar kurang ajar. Kira-kira begitu suruh ya. Jangan bilang itu, wah, gua ini sial gitu ya. Enggak. Mereka, anak-anak kita, sedang diproses Tuhan. Mereka sedang ada di dalam proses Tuhan. Kalau ada anak-anak yang kecewa sama orang tuanya. Orang tua saya kok gak kayak orang tuanya si A, si B, si C. Orang tua si A bisa beli mobil. Orang tua si B bisa kasih duit, kasih modal kerja. Orang tua si A, si itu, beda sama orang tua saya. Saya mau kasih tau saudara. Jangan anggap remeh orang tua kita. Amen. Mereka sedang diproses Tuhan. Lihat, ketidakbedasan itu, sebuah proses yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, pertanyaannya sekarang. Kalau kesempurnaan, atau excellent result tadi itu saudara, dikerjakan oleh Tuhan, nah apa peranan kita? Apa terus kita bisa berkata, wah puji Tuhan. Kalau gitu Tuhan yang kerjakan semua, saya bebas. Bebas males-malesan, bebas gak disiplin, bebas hidup semaunya. Apa begitu? No. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab Tuhan pasti dilakukan. Tuhan pasti melakukan tanggung jawabnya. Tetapi apa tanggung jawab kita? Apakah terus kita enak-enakan? Enggak. Tanggung jawab kita adalah, pusatkan hidup saudara kepada Tuhan. Itu kuncinya. Itu rahasianya. Selama hidup kita dipusatkan kepada Tuhan, maka saya percaya, yang gak sempurna, akan disempurnakan oleh Tuhan. Yang gak beres, akan diberesi sama Tuhan. Yang kurang, akan dilengkapi oleh Tuhan. Yang gak bisa, akan dibikin bisa sama Tuhan. Persoalannya seringkali terjadi, saudara. Manusia ini, tahu kalau itu salah. Tetap aja, gak mau, kembali kepada Tuhan. Gak mau memusatkan diri kepada Tuhan. Tahu kalau gak bisa. Tahu kalau gak ngerti. Tahu kalau gak mampu, untuk melakukan sesuatu. Tapi kita terlalu sombong, untuk kembali kepada Tuhan. Terlalu sombong, untuk merasa membutuhkan Tuhan. Kita terlalu percaya, akan pikiran kita sendiri. Kita terlalu percaya, akan paradigma kita sendiri, yang menganggap diri kita, selalu benar. Itulah manusia. Padahal, kalau kita, jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak, berpusat kepada Tuhan. Kalau kita tidak, kembali kepada Tuhan. Maka yang tidak sempurna, akan tetap tidak sempurna. Yang gak tahu, tetap akan tidak tahu. Yang tidak berprestasi, tetap akan tidak pernah berprestasi. Dan hidup kita tidak pernah ekselen. Tidak pernah sempurna. Padahal, sudah tahu requirement-nya. Sudah tahu target-nya Tuhan. Kita harus sempurna, tak bercacat, ketika Yesus datang. Itu target-nya. Itu requirement-nya. Kalau hari ini kita tahu, bahwa kita belum memenuhi requirement itu. Tidak ada alasan bagi kita. Kalau tidak, kembali kepada Tuhan. Amen. Kalau tidak, kita memusatkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan. Kita akan terus tinggal di dalam ketidaksempurnaan kita. Pusatkan hidupmu kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Supaya Tuhan bisa melakukan tanggung jawabnya. Kalau kita tidak memusatkan hidup kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita dan membuat hidup kita ekselen. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saudara masih lari ke sana kemari, masih menganggap diri saudara benar, masih merasa oke, padahal sudah terpuruk, masih merasa, ya, I'm good enough, saudara. Padahal sebetulnya, you are not good enough. Seringkali kita masih puas dengan berkata, ah, gue masih oke-oke aja kok. Masih baik-baik aja kok. Saudara, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa ekselen. Waktu kecil, saya termasuk anak yang suka ingin tahu. Selalu ingin tahu. Jadi kalau orang tua saya, papi saya, atau mami saya kasih saya mainan, selalu saya bongkar. Terima bongkar, tidak bisa pasang. Satu ketika, ayah saya membeli, radio sama satu speaker. Saya lihat, ayah saya kok masukin kabel speaker tadi itu ke dalam radio. Nah, saya termasuk anak yang kreatif, saudara. Lalu saya coba, kan dimasukin ke radio, bunyi. Saya pikir, terus saya lihat radio ini, kabelnya dicolokkan ke powerpoint, saudara ya, ke stop kontak lampu, listrik. Jadi saya pikir, wah, kalau ini kabel saya colokkan di situ, pasti lebih dasyat suaranya. Akhirnya kan begitu, saudara. Singkat cerita, ini kabel saya cabut dari radionya, saya masukin di powerpoint-nya, langsung bunyi, dus. Speaker saya gone. Lalu saya bilang sama papa saya, saya ngaku dosa, ngaku kesalahan saya, lalu sama papa saya diambil speakernya, besok paginya diganti speakernya, beres. Tiap kali dikasih mainan, mobil-mobilan, dan sebagainya, saya bongkar, saudara. Saya heran, lihat kok bisa disrek-strek, kok bisa menuncur, gitu. Gak ngerti, dibuka, bongkar sendiri, ternyata di situ ada pairnya, saudara. Sudah gitu, gak bisa kembaliin. Awak lagi kepada papa saya, nanti papa saya yang betulin, pairnya di, apa, di skur lagi, dimasukin lagi, baru jalan lagi. Saudara, seharusnya kita demikian. Amen. Kalau kita tahu hidup kita ini gak beres, mustinya kita kembali kepada bapak kita di sorga, yang bisa memberesin urusan kita. Kita ini kan paling pintar bikin persoalan, saudara. Manusia itu gak perlu diajari, pintar bikin persoalan. Tetapi memberesin persoalannya yang gak bisa. Nah kalau hari ini saudara punya persoalan, kembali kepada Tuhan. Amen. Kembali kepada pencipta kita. Dia Bapak yang akan menyelesaikan persoalan kita. Kita seringkali lebih suka mengalami hard way, mengalami jalan yang keras, daripada cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Manusia kan gitu, saudara ya. Seringkali sudah tahu salah, masih terus nganggap diri benar. Pernah gak sudah ketemu sama orang yang seperti itu? Sudah jelas-jelas salah, ngaku salah aja gak berani, saudara. Ngaku salah aja gengsi, saudara. Jelas salah loh. Kadang suami istri kan gitu toh. Jelas salah, ngaku salah sama suami istrinya aja gak mau. Gengsi. Padahal kita gak bisa makan gengsi kita, saudara. Kita terlalu gengsi. Kadang kita butuh keceduk dulu, kebentur dulu, baru kita udah gak mampu lagi, baru ya terpaksa ngaku salah. Kan gitu, saudara ya. Terpaksa kembali kepada Tuhan. Jadi kenapa kita mesti terpaksa kalau memang bisa punya kesempatan? Amen. Kenapa kita mesti harus gengsi sama Tuhan? Merasa lebih pinter dari Tuhan, padahal sesungguhnya. Kalau kita mau jujur, kita membutuhkan Tuhan. Amen. Kita membutuhkan Tuhan, saudara. Seberapa sih kemampuan kita? Seberapa sih kekuatan kita? Mungkin hari ini sudah berkata, wah saya gak apa-apa, saya oke-oke aja. Saya masih muda. Kerjaan saya oke. Gaji, huu, luar biasa. Prospek masa depan, luar biasa. Cerah. Promosi terus. Saya mau kasih tau, saudara. Saya mau ingatkan. Hidup ini fragile. Jangan pikir hari ini, saudara, oke. Besok bisa gak oke, saudara. Ada seorang yang saya kenal, baik-baik, biasa. Sehat, melahviat, tiba-tiba ketahuan tumor otak. Mau apa, saudara? Life is fragile. Amen. Hidup ini sangat fragile. Karena itu kita gak bisa mengandalkan hidup kita pada masa kini, untuk berkata, oh nanti 5 tahun lagi, oh 10 tahun lagi, I'm still okay. Siapa bilang? Siapa bilang? Tanpa memusatkan diri kepada Tuhan, kita gak bisa survive. Buru-buru survive. Buru-buru meningkatkan prestasi. Survive aja belum bisa, saudara. Tapi kalau kita mengambil keputusan, kita kembali kepada Tuhan. Saya percaya. Engkau yang mungkin engkau berkata, aku gak pernah berprestasi, engkau bisa berprestasi. Karena Tuhan yang mengubah hidup kita. Amen. Kasih sayangnya luar biasa atas kita. Amsal 3 ayat 5-8 berkata demikian, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lagumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin dengan bahasa bebasnya berkata, maka ia akan membuat hidupmu ekselen. Ia akan membuat hidupmu perfect, sempurna. Ayat yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara kalau hari ini hidup saudara kacau. Semua salah, semua gak sukses. Datang pada Yesus. Kalau ada disini yang masih sombong, gak mau datang sama Yesus, hari ini engkau punya kesempatan. Ada jalan keluar. Hidupmu gak bakal berantakan terus kalau engkau mau datang pada Yesus. Percaya kepadanya, sungguh-sungguh mengikut dia. Maka dia akan bereskan persoalanmu. Dan memulihkan kebahagiaan hidupmu. Kalau hari ini saudara sakit-sakitan. Mungkin sudah berkata, ah percuma lah. Dokter A, dokter B minum obat ini, obat itu yang gak sembuh. Saya mau kasih tau saudara, jangan andalkan dokter dan obat saudara. Tapi andalkan Tuhan yang bisa memakai dokter dan obat saudara. Untuk menyembuhkan saudara. Amen. Kalau hari ini rumah tangga saudara kacau. Jangan cari siapa yang salah. Karena suami, istri, saudara sedang diproses Tuhan. Amen. Kita jangan berkata, oh ini salah suami saya. Oh ini salah istri saya. Karena mereka semua sedang diproses oleh Tuhan. Tapi pastikan hidup rumah tangga sudah dipusatkan kepada Tuhan. Saya percaya kalau hidup rumah tangga kita dipusatkan kepada Tuhan. Maka semua persoalan saudara yang bikin kacau rumah tangga saudara akan beres. Seringkali suami lebih mengasih duit daripada mengasih istrinya. Seringkali istri gak taat sama suami. Lebih taat kepada apa kata temannya. Kadang suami istri lebih berpusat pada kesalahan masing-masing. Masing-masing pegang kesalahannya. Suami pegang kesalahan istri, istri pegang kesalahan suami. Kalau sudah bertengkar mulai senjatanya dikeluarkan masing-masing. Kuat-kuatan. Gak ada beresnya saudara. Tapi kalau rumah tangga kita dipusatkan kepada Tuhan. Pasti rumah tangga saudara damai sejahtera. Kalau suami mentaati Tuhan. Maka istri akan menghormati suami. Kalau istri mentaati suami. Maka suami akan mengasih istri. Kalau hari ini hubungan antara orang tua, anak gak beres. Jangan saling menyalakan satu sama lain. Karena orang tua sama anak sama-sama sedang diproses Tuhan. Dalam proses kesempurnaan Tuhan. Tapi mari diintrospeksi. Mari kita lihat diri masing-masing. Orang tua, apakah hidup orang tua ini dipusatkan kepada Tuhan. Atau dipusatkan kepada televisi. Kalau papa mama terpusat kepada televisi pagi, siang, dan malam. Apalagi terpusat kepada film-film seri, sinetron, dan sebagainya. Tidak heran. Kalau hidup anak, orang tua juga kacau balau. Atau mungkin orang tua memanjakan anak. Sampai anak tidak tahu lagi konsep salah benar. Tidak ngerti lagi bagaimana hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Yang salah pun juga tetap, ah gak apa-apa. Masih anak. Saudara jangan berpikir masih anak. Eh anak kita gak tetap anak terus loh saudara. Dia akan besar. Tetapi ketika kita salah didikan. Salah mendidik anak kita sejak dari kecil. Saudara gak punya kesempatan lagi. Untuk merewind hidupnya. Dia sudah terbentuk. Dan ketika anak saudara kurang acar kepada saudara. Jangan heran. Karena itu adalah kesalahan didikan saudara sendiri. Kalau orang tua suka bolos, malas ke gereja. Jangan kaget kalau anak saudara juga gak suka ke gereja. Nanti begitu anak gak suka ke gereja, saudara yang panik. Minggu pagi dimana? Ternyata Sabtu malam gak pulang. Saudara bingung. Tapi saudara akan menyesal kemudian. Karena saudara gak melakukan yang benar dari awalnya. Dari sejak dia kecil. Bagaimana teladan saudara kepada anak-anak saudara. Ini penting. Kadang-kadang suami istri ribut. Akhirnya. Kita gak ke gereja hari ini. Ngambeng gak ke gereja. Padahal yang tengkar suami sama istri. Yang dia ngambekin gereja, saudara. Lucu kan? Nah kalau teladan ini saudara berikan kepada anak saudara. Kira-kira anak saudara akan jadi bagaimana? Begitu gak suka sama saudara. Begitu kecewa. Karena saudara berkata tidak. Anak saudara gak mau ke gereja. Nah saudara jangan anggap remeh kalau orang gak ke gereja. Ketika orang itu jauh dari Tuhan. Iblis selalu punya kesempatan untuk menggocoh dia. Kita baru ngerti kalau kita sadar. Ketika kita menghadapi persoalan yang lebih serius lagi. Bukan ketika anak gak ke gereja. Tetapi kalau ketika anak udah gak taat sama orang tua. Kita akan mengalami persoalan yang lebih serius lagi. Saudara, kalau ekonomi saudara mungkin hari ini sedang naik turun kembang kempis. Sedang pasang surut. Jangan pikir itu karena resesi. Tapi mungkin karena saudara yang gak taat sama Tuhan dalam urusan duit. Seringkali orang Kristen sudah bertobat semuanya kecuali dompetnya. Kalau sudah urusan duit, wah nanti dulu. Persepuluhan, wah nanti dulu. Saudara, banyak kali kita mengalami problem kesulitan dalam ekonomi. Karena kita gak setia, gak taat sama Tuhan urusan duit. Saya mau kasih tau saudara. Perpuluhan itu adalah cara Tuhan memberkati kita. Bukan kita yang kasih Tuhan 10%. Tapi Tuhan yang kasih kita 90%. Saya belum pernah lihat ada orang yang kekurangan karena dia setia bayar perpuluhan. Tapi saya banyak melihat dan saya banyak melayani orang-orang yang justru punya kesulitan di dalam urusan ekonomi. Karena tidak setia bayar perpuluhan. Kenapa saudara? Orang yang tidak bayar perpuluhan adalah orang yang merampok uang Tuhan. 10% itu bukan uang saudara. 10% itu adalah uang Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita mengembalikan uang Tuhan. Bukan kita makan sendiri. Kita mungkin akan tersinggung kalau dikatakan, wah perampok uang Tuhan. Tetapi kenyataannya kita seringkali tanpa kita sadari. Kita sudah mencuri dan merampok uang Tuhan. Yang tidak berhak kita ambil. Kita ambil. Saudara ini hal-hal yang serius. Yang hari ini saya sampaikan kepada saudara. Supaya hidup kita ini excellent. Supaya kita bisa melihat the years of excellent ini. Di dalam hidup saudara dan saya. Amen. Bukan cuma prestasi sesaat. Tetapi betul-betul along the way. Di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengalami hidup yang excellent. Suka cita yang excellent. Punya anak yang excellent. Punya bisnis yang excellent. Pekerjaan excellent. Semuanya serba excellent. Bukan karena kita hebat. Tetapi karena Tuhan membuat semua aspek kehidupan kita excellent. Siapa yang rindu punya hidup seperti itu? Tidak ada. Kok saudara rupanya terpaku begitu? Saya kepingin saudara. Hidup saya excellent. Amen. Tapi karena tahu. Saya tahu. Hidup saya juga tidak sempurna. Saya butuh Tuhan. Kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang excellent. Karena itu butuh Allah yang excellent. Membuat hidup kita jadi excellent. Amen. Karena itu mari kita betul-betul kembali kepada Tuhan. Kalau hubungan sosial sudah dengan orang lain. Kurang harmonis. Coba periksa diri kita. Kalau tadi saya sempat singgung tentang bagaimana kita tidak setia urusan ekonomi. Tapi mungkin kita dengan orang lain kita juga pelit saudara. Tidak ada orang yang senang berteman sama orang pelit. Saudara ini kuncinya loh saudara. Ada hubungannya. Kalau uang Tuhan aja yang 10% saudara tidak berani ngasih. Kira-kira saudara berani enggak ngasih ke teman saudara. Duit saudara sendiri. Saya ulangi saudara ya. Kalau uang Tuhan aja. Bukan uang saudara loh. Uang Tuhan yang 10% tadi itu. Saudara enggak berani ngasih kepada Tuhan. Kira-kira berani enggak saudara merogoh. Kocek saudara sendiri untuk saudara bagikan. Jadi berkat bagi orang lain. Kira-kira berani enggak. Enggak akan saudara. Kalau perpuluhan aja enggak dibayar. Mana bisa si orang itu berani merogoh koceknya sendiri. Duitnya sendiri untuk dibagi. Jadi berkat bagi orang lain. Enggak mungkin. Duitnya orang. Duitnya Tuhan aja enggak mau dikasih kok. Apa kira-kira bisa berani kasih duitnya sendiri untuk orang lain. Enggak mungkin. Kalau kita pelit sama orang seperti itu. Kira-kira ada enggak teman kita yang mau kumpul sama kita saudara. Makan sama-sama. Bayar lu yang bayar. Kira-kira begitu. Enggak ada. Seringkali terganggu hubungan sosial kita dengan orang lain terganggu. Ya kenapa? Ya karena kita pelit. Karena kita tidak berani merubah karakter kita. Enggak berani menyediakan diri untuk dirubah karakter kita oleh Tuhan. Diperbaiki yang enggak beres tadi. Dan kita akan terus mengalami hidup yang kacau. Hidup yang serba biasa-biasa tadi saudara. Dunia ini sudah penuh sama orang biasa-biasa. Jadi kalau sampai orang Kristen punya biasa-biasa rugi sendiri. Kenapa? Karena saudara punya kesempatan untuk mengukir prestasi. Untuk jadi orang-orang yang excellent. Amen. Bisa jadi excellent. Kenapa mesti jadi biasa-biasa saudara? Haleluya. Haleluya. Saudara. Mari. Kita belajar. Dari hidup kita sampai hari ini. Saya percaya di dalam hidup kita. Enggak ada satu orang pun yang sudah excellent. Betul? Termasuk saya pun juga tidak excellent. Belum excellent. Tetapi ada dua respon. Kita mau tetap tinggal di dalam hidup yang tidak excellent. Atau kita mau meningkatkan level prestasi kita. Ataukah kita mau meningkatkan level karakter kita. Masih terbuka kesempatan pada hari ini. Kita belum terlambat. Amen saudara. Suatu ketika istri seorang motivator terkenal. Yaitu John Maxwell. Sudah pasti dengar yang namanya John Maxwell. Dia seorang motivator hebat. Seorang yang terkenal dengan pengajaran leadershipnya. Kepemimpinannya yang luar biasa. Istrinya bernama Margaret Maxwell. Suatu ketika dia memimpin sebuah seminar yang berjudul kebahagiaan. Lalu selesai seminar. Semua orang tepuk tangan. Lalu dia masuk ke dalam sesi tanya jawab. Lalu ada orang yang bertanya. Mrs. Margaret. Apakah suami anda memberikan kebahagiaan kepada anda? Selama pernikahan saudara. Wah saudara. Kalau kira-kira ada suami di situ. Maxwell di situ. Terus istrinya ditanya begitu. Kira-kira suaminya dakdikduk enggak saudara. Iya kan? Dakdikduk saudara. John Maxwell sudah keringetan dia. Dia pikir nih. Istri saya mau ngomong apa nih? Lalu Margaret Maxwell dengan tegas dia berkata. Enggak. Wuduh tambah stres lagi saudara. Maxwell sudah mulai cari mana pintu keluarnya. Sudah kepingin keluar aja dia saudara. Lalu diulangi lagi. Margaret berkata. Enggak. Suami saya memang orang baik. Tetapi dia tidak pernah bisa membuat saya bahagia. Kewaget orang saudara. Kenapa bisa begitu? Karena kebahagiaan itu adalah pilihan kita. Tanggung jawab kita. Tidak akan pernah ada satu orang yang bisa bikin kita bahagia. Kebahagiaan kita hanya ada kalau kita kembali kepada Tuhan. Kalau hidup kita kita pusatkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup kita berbahagia. Amen. Hari ini kalau ada orang-orang di sekitar saudara yang tidak bikin saudara berbahagia. Jangan ngedumel. Jangan ngomel. Simpan omelan saudara. Kenapa? Karena orang-orang itu sedang diproses oleh Tuhan. Amen. Karena Tuhan sedang menantikan dia untuk kembali kepada Tuhan dan memusatkan hidup kepada Tuhan. Apa yang sudah bisa lakukan hari ini adalah pilihan kita. Seringkali kita menunggu orang lain mengambil pilihan lebih dulu, baru kita ngambil pilihan. Betul? Kita seringkali kalau mau datang kepada Tuhan kita mesti lihat dulu. Istri kita gimana? Udah bertopet dulu gak dia? Udah baik dulu gak dia? Baru kita mau ambil keputusan. Keliru. Mana lebih gampang? Merubah orang lain atau merubah diri kita lebih dulu? Pasti lebih gampang merubah diri kita lebih dulu. Amin? Ketika kita merubah diri kita sendiri, ketika paradigma kita dirubah lebih dulu, maka apa yang kita rubah tadi, perubahan yang terjadi di dalam hidup kita akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita sehingga dia bisa juga berubah. Kita gak tunggu-tungguan. Seringkali suami istri saling tunggu-tungguan. Siapa dulu yang minta maaf dulu? Dia mesti harus dia minta maaf dulu. Karena apa? Dia yang salah kok. Saya tanya sama saudara. Kalau orang salah minta maaf ada nilai plusnya gak? Hah? Gak ada. Gak ada nilainya. Yang salah kok. Salah minta maaf ya biasa. Tapi orang yang gak salah minta maaf, ada nilai plusnya gak? Dasyat, saudara. Karena yang gak salah minta maaf. Itu menunjukkan nilai hidup saudara. Dasyat. Amen. Excellent. Jadi mulai hari ini saya gak mau ada cemaah CLC yang tunggu-tungguan. Gengsi. Tunggu dia mesti minta maaf dulu. Saya, kalau dia sudah berubah, saya berubah. No. Mulai sekarang, mari kita lebih duluan berubah. Amen. Kita semua tadi sudah sepakat bahwa kita ini gak ada yang excellent. Kita ini belum ada yang sempurna. Ayo kita dulu-duluan berubah. Maka biarlah perubahan kita akan mempengaruhi seluruh komunitas kita. Akan mempengaruhi seluruh keluarga kita. Akan mempengaruhi seluruh gereja kita. Dan akhirnya, Tuhan dipermuliakan. Amen. Saya gak akan berpanjang lagi. Tapi hari ini saya hadapkan sebuah pilihan kepada saudara. Tentukan pilihan saudara hari ini. Lakukan tanggung jawab saudara dengan kembali kepada Tuhan dan memusatkan diri kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami mujizat. Akan mengalami bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu dan menyembuhkan persoalanmu. Nikmati the use of excellence ini. Dalam hidup saudara. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Bukan hanya membuat saudara survive. Tapi akan meningkatkan level prestasi saudara. Mungkin saudara tergalung orang yang biasa-biasa. Tapi ketika saudara datang kembali kepada Tuhan. Allah mengangkat hidupmu. Jadi orang yang mengukir prestasi. Amen. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Selamat menikmati the use of excellence. Selamat menikmati perubahan. Yang dimulai dari hidup saudara dan saya. Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Praise God. Hallelujah. Mari kita berdoa. Bapak kami percaya bahwa engkau Tuhan. Allah yang sempurna. Karena itu wajar kalau Tuhan memberikan requirement, target kepada kami. Supaya hidup kami sempurna. Tapi kami mengucap syukur. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Dengan ketidaksempurnaan kami. Tetapi karena anugerah di dalam Tuhan Yesus. Kami sudah beroleh kepastian. Beroleh jaminan. Bahwa engkau sendiri Bapak. Yang akan membuat hidup kami sempurna. Engkau yang akan keep our lives Lord. To be blameless. Perfect. Excellent. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena kami punya Allah seperti engkau. Allah yang dasyat. Allah yang bertanggung jawab. Allah yang care. Allah yang selalu memelihara dan menjamin hidup kami semua. Terima kasih Bapak. Kami percaya hidup kami tidak ada yang sia-sia di dalam engkau. Kami percaya kalau kami kembali dan memusatkan hidup kami kepada mu Tuhan. Maka engkau membuat hidup kami excellent. Terima kasih Bapak. Engkau tolong kami. Supaya kami terus mampu bersedia rendah hati untuk tinggal di dalam prosesmu Tuhan. Di dalam penyempurnaanmu. Di dalam penyempurnaanmu. Di dalam sanctificationmu. Di dalam justificationmu. Pembenaranmu. Di dalam pengudusanmu. Supaya kami boleh sempurna dan kedapatan sempurna roh tubuh jiwa kami ketika kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh jemaat CLC yang hari ini berulang tahun. Kami percaya lima tahun ini tidak akan pernah ada. Kalau Tuhan tidak menyertai kami. Dan kami percaya kalau lima tahun Tuhan sertai. Maka tahun yang keenam Tuhan juga akan berkati. Tuhan akan jaga pelihara kami. Pimpin kami senantiasa. Supaya CLC boleh menjadi gereja yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta engkau metraikan firmanmu. Di dalam hati setiap kami. Dan membuat hidup kami ekselen. Kami akan nikmati the years of excellence. Tahun-tahun yang istimewa. Tahun-tahun yang sempurna. Tahun-tahun yang indah. Yang luar biasa. Di dalam engkau. Kami tahu di luar engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam engkau kami akan berbuah banyak. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati.